Yang ni lain Yang ni memang lain Siapa yang nak betapa dalam ni pun digalakkan lah Betapa Memang unik Memang tak ada kat tempat lain Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang umur berkah rezeki dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys Ada beberapa tempat mungkin ya Di setiap negeri ataupun setiap wilayah itu Tempat-tempat yang rare Tempat-tempat yang jarang kita temui Seperti di tempat rumah saya Maksudnya di kampung saya itu guys ya Ada beberapa goa yang rare Yang tidak ada di tempat-tempat lain Seperti itu Dan goa itu saya pernah masuk ke dalamnya Saya sedikit cerita aja ya guys ya Jadi di selatan rumah saya itu ada goa Namanya goa kesampi Seperti itu ya guys ya Dan disitu guys ya Goanya itu sangat-sangat luas sekali Jadi kalau kita masuk ke dalam itu Rongga batunya itu sangat luas sekali Dan ketika itu ada lagi di pojokan kiri bawah itu guys ya Ketika kita sudah mengitari goa itu Tapi goa itu sangat-sangat menakutkan sekali menurut saya Karena waktu itu saya masih kecil Jadi ya di goa itu Setiap samping-sampingnya Itu pasti ada kayak tempat-tempat Persembunyian Seperti itu guys ya Dan disitu juga Ketika masuk ke dalam kiri Di bawah itu ada Ke jalan Jalan setapak Tapi kayak sumur gitu guys ya Jadi ini peninggalan-peninggalan Orang terdahulu Kayaknya masa-masa penjajahan Seperti itu Dan mungkin banyak orang-orang Yang bersembunyi disitu Mungkin ya Dan ketika saya masuk ke dalam itu Memang harus seperti ini Jalannya ya sedikit ya Sedikit-sedikit Membungku juga Ketika mau masuk ke dalam Dan di dalam itu guys Ada goa yang lebih besar lagi Daripada luarnya gitu Kalau menurut saya itu lebih besar lagi gitu kan Ketika sampai di dalam Dan disitu juga ada lereng ke bawah Dan di bawah itu juga ada ruangan lagi guys ya Tapi Waktu itu saya hanya masuk ke dalam Ya masuk ke dalam lurus disitu Dan disana ada sumber mata air Yang sangat-sangat jernih sekali guys Boleh kita minum Terus disitu kita juga bisa Apa namanya Karena kita pakai obor Mengambil udang-udang yang disitu Lalu kita makan guys Oke Dan disitu juga guys ya Di atasnya itu kayak ada Musola-musola Musola-musola gitu kan Tempat-tempat sholat gitu Tempat-tempat orang bertapa disitu Dan disebelah sini juga Ketika kita sebelum sampai itu Ada beringin Ada beringin itu terbuat dari batu Mungkin tetesan-tetesan itu Dan kata kakek saya Ataupun orang-orang yang tua disana Itu tempatnya orang yang bertapa guys ya Sampai ada pernah itu katanya ya Saya Allah wa'alam Karena bukan saya sendiri yang melihat Itu dari tante saya Mengatakan bahwasannya disitu tuh Dulu ada orang bertapa Sampai rambutnya merah Seperti itu Wah Itu sangat-sangat berkesan sekali Sampai sekarang Dan disini guys ya Konten kali ini adalah Tempat makan paling rare di Perlis Makan di dalam gua batu kapur Wah ini ada sangkut pautnya Dengan cerita saya Jadi ada gua kapurnya gitu guys ya Jom kita tengok videonya Ini daripada Mio Sahril ya guys ya Linknya di deskripsi Teman-teman subscribe dia Oke terima kasih Langsung saja kita upload videonya guys Let's go Bukit Tau ATV Adventure Park Di sini juga ada tempat makan ya Untuk santai-santai Kopi dan roti Macam mana Nanti kita masuk ke dalam Tengok Wah Keren ni guys Oke jangan lupa guys Subscribe Abang Mio Sahril guys ya Linknya di deskripsi Subscribe aja guys Tonton videonya Ini adalah suasana Di Bukit Tau ni Tu dia Oh asri banget ya Ini adalah merupakan Ciketarik Ini rare banget ini Di gua gini Tapi ada tempat untuk Nongkrong-nongkrong Oh my god Pelancongan ini Nah sesuatu lain Daripada yang lain Wah Bagus sebenarnya Kalau ada gua Tapi dijadiin Untuk tempat-tempat Warung makan Ataupun kedai Seperti itu Tapi gua nya yang Tak terlalu dalam gitu Tapi kalau dalam banget Ya pengap Walaupun dalam kawasan Yang terpencil ni Tapi boleh menggunakan MA ya Yang ni terbaik lah Itu dia Okay Do it now Ada americano Latif Vodka Oh sedap Boleh ngopi-ngopi Itu dia Ini jarang banget Ada Kalau makan-makan Macam mana Ada roti Ada roti Dengan kopi Itu je menu Buat masa sekarang Okay Untuk masa sekarang Ada kopi Ada ABC Ini sebenarnya Bisa di Ini juga guys Dibuat nasi lemak Bungkus Itu dulu Enak Ada roti-roti Ini adalah ruang makan Ruang makan yang lain Yang lain Tak ada Di tempat lain Di perkelir Iaitu di dalam Gua Yang ni yang Authentic dan unik Betul Bagi siapa yang nak asa Lain sikit daripada yang lain Boleh datang ke sini Makan Di dalam gua Itu dia Itu dia Ini ruang makan Di dalam gua Anda boleh tengok sendiri Memang santai Wow Sambil-sambil tu Boleh juga Anda masuk ke dalam gua ni Dan tengok lah Keindahan dalam gua ni Ini gua bukit tau Gua bukit tau Santai-santai Boleh main dam Main karam Dan sebagainya Haram ball Senang lah main tu Kecil sangat Seron Oh ada lagi guanya Ini Ini kayaknya bukan yang tadi Tidak boleh masuk Masuk ke dalam Tidak tahu Kalau siapa yang nak lain Menikmati kopi Dalam gua Main ke sini Bukit tau Bukit tau ATV adventure park Bukan pro dalam gua Tak menikmati kopi Siapa yang dah biasa Minum kopi Dekat Cafe-cafe Dekat kedai kopi Yang ni lain Yang ni memang lain Dalam gua Betul Siapa yang nak Bertapa dalam ni pun Digalakkan lah Bertapa Sama ya Di sini tu Bertapa Betapa Di sana juga Bertapa Oke Perkena ABC Air batu campur Juga ada Dalam gua Ni perkena ABC Dalam gua Memang unik Memang tak ada Kat tempat lain Yang ni hanya di Bukit tau ATV adventure park Di kampung Panang Lati Berseri perkelih ni Teruk Oh nikmat Lain daripada lain Sebab perkelih ni Memang banyak Tempat yang menarik sebenarnya Tapi nak mencari Tempat-tempat yang Ada Nilai Estetik Authentik Lain daripada lain Sebab Macam saya sendiri lah Saya kadang-kadang Memang kita Mencari kelainan Oh Nak bosan Nak dengan apa yang selalu Kita lalui Kita nak cari Tempat yang kita boleh Orang kata Relax Tempat yang boleh kita Release tension Yang lain sikit Daripada yang lain Jadi macam Di Bukit tau ATV adventure park ni Saya rasa mungkin Ini adalah satu kelainan Baiklah bagi siapa yang datang ke sini Bukit tau ATV adventure park ni Dia dibuka Setiap hari Pada pukul Sembilan pagi Sehingga Tujuh malam Kecuali Hari Jumat Hari Jumat Dia tutup Bagi siapa yang datang sini Anda boleh hubungi Nombor yang tertera tu Kalau nak lebih maklumat Anda boleh pergi ke FB Bukit Tau Adventure Park Itu dia Okey Dan di dalam ni Terdapat eh Lorong-lorong Anda boleh masuk Oh Dia boleh masuk ke dalam ni Dan anda boleh Orang kata apa Caving lah eh Masuk lah Ke dalam Gua Kita melihat guanya ni guys Oh pasti banyak Kelelawar Itu Itu Di gua saya pun Maksudnya Di tempat saya pun Ya Gua yang Di deket rumah Yang saya ceritakan tadi Itu Itu kelelawarnya Banyak Banget guys Oh Bunyinya masih Ini ya Kelelawar Banget Seperti inilah Gua-gua Tengok sih Macam mana di dalam gua Tidak ada andalan gua Pengalaman Okey Hati-hati Wah Ini adalah Padangan Daripada dalam gua Kepada luar Cukup santik eh Santik guys Wah Kenapa pergi kat sini lah Keluarga Padang untuk lakihan ATV tu eh Okey Ini masuk ke dalam Jadi ni Untuk masuk ke gua ni Pastikan juga Anda memakai kasut Aksesuar eh Betul Betul Macam saya Saya makan Kasut Okey Sebab tu okey lah Kalau sendal jepit Jangan lah Bahaya Wah Cantik guys Ini adalah Merupakan Daya tarikan baru Pelancongan Liney Place eh Haa Sesuatu lain daripada yang lain Wow Di belah sana pun ada lagi tu eh Haa Anda boleh juga Mengopi di sini eh Cantik guys Ada tempat makan yang disediakan Haa Ini ada buaya yang disediakan juga Kalau siapa yang nak Ber-OOTD Selfie dan sebagainya eh Termasuk apa ya guys ya Eh Unik gitu Nah Kat sini Oke guys Setelah kita melihat ya Pemandangan di luar Dan juga di dalam gua itu tadi Jadi Itu menandakan bahwasannya Tempat ini itu Wajib dan layak Dikunjungi gitu guys ya Karena Di sini kopi ada Makanan ada roti Mungkin nanti ada nasi lemah Nasi-nasi khas-khas sana itu Sangat-sangat best sekali ya guys ya Dengan rasa yang Authentic tentunya Dan Oh my god Ada gitu Kepikiran untuk Dijadikan tempat Seperti ini gitu guys ya Keren sih Asli Kayaknya perlu dicoba nih Kalau gua-gua di Rumah sana Kayaknya Gak tau juga sih Belum-belum terpikirkan Mungkin Daripada Pemerintah sana Untuk dijadikan wisata Kuliner Ataupun Tempat-tempat Setelahnya Seperti ini Wah keren juga ya Saya belum pernah Kesitu gitu Tapi kalau Tempat gua-gua Buatan gitu Terus dijadikan restoran Oke Tapi kalau Gua-gua yang alami Seperti ini Gitu kan Dan kita jadikan restoran Wah itu sangat menarik Sekali guys ya Oke Buat warga Perlis Kena coba kesini Dekat-dekat Perlis juga Kena kesini juga Kita tengok ya guys ya Macam mana Authenticnya Bagaimana rare-nya Gitu kan Jadi teman-teman Bisa langsung Datang kesana Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Di Mio Saharil guys ya Linknya di deskripsi Saya Pemben Ududri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Jangan lupa Buat teman-teman semua Yang belum join Silahkan join di channel ini Karena dapat membantu Mengembangkan channel ini ya guys ya Dan juga ada Istilahnya member Yang khusus Untuk sedekah Kepada guru-guru Yang ada di kampung Itu juga teman-teman Boleh untuk join ya Terima kasih Saya Pemben Ududri Apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa